Halo teman-teman, jumpa lagi di youtube channel aku Kali ini aku masih berbagi cara buat dress Buat anak ukuran 3-4 tahun Tapi ini tergantung ukuran anaknya ya teman-teman Ini adalah yang udah jadi Aku akan kasih ukuran lengkapnya Aku pakai pola kecil ya teman-teman Tapi ukurannya udah sesuai dan itu udah berikut kampuh Berikut ukurannya Silahkan diperhatikan ya teman-teman Ini adalah pola depan Semua satuan dalam cm ya teman-teman ya Dan ini adalah pola belakang Jadi untuk pola depan dan belakang itu Hanya berbeda 1 cm Karena di pola belakang itu akan kita pasang Seleting Jepang Jadi hanya 1 cm lebih besar dari pola depan Dan ini adalah untuk ukuran pola bagian row Bagian utama Saya pakai linan ya teman-teman Dan ini adalah pola bagian layer Tileknya Jadi itu ukuran itu bikin 8 kali ya teman-teman Dan ini adalah layer kedua Jadi ini 2 layer ya teman-teman Ini buat juga 4 kali Sesuai ukurannya Dan ini adalah untuk pola bagian sayap belakang teman-teman Biar kayak princess gitu teman-teman Nah ini buat 2 kali Dan ini adalah pola lengan Ini 2 kali juga Aku pola lengan pakai bahan utama ya teman-teman ya Dan ini adalah kain Yang saya sudah potong sesuai dengan ukuran Pertama kali kita menjahit di bagian leher dulu ya teman-teman ya Yang atas itu pola depan Dan bawah itu pola belakang Ini dia bagian lehernya sudah selesai Kita ke langkah selanjutnya Kita jahit di sisi kedua pola Yaitu kanan-kiri Silahkan diperhatikan Dan ini sudah selesai Setelah itu kita mengerjakan bagian bawahnya Untuk pola bagian utama Jadi kita bikin kerut dulu teman-teman Silahkan diperhatikan Ukuran panjangnya sesuaikan dengan pola atas Terima kasih telah menonton! Dan juga bikin kerut di bagian tilenya Jadi untuk pola layer pertama Itu aku potong 8 kali ya teman-teman ya Ada 8 tile seperti ini Sesuaikan ukurannya seperti yang di pola saya Dan juga buat kerut di layer kedua Yang tadi aku bikin 4 kali ya teman-teman ya Sesuaikan aja Silahkan diperhatikan Selamat menikmati! 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 Pola bagian bawah dengan pola bagian atas Silahkan diperhatikan caranya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dan ini sudah jadi! Sekarang langkah selanjutnya kita mau jahit di bagian bahu Jangan lupa disematkan bagian sayapnya ya teman-teman ya di bagian kedua sisi bahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah sesuai dengan selating nanti langsung aja dijahit ke bagian bawahnya ini saya kerupaan ke bagian bawahnya itu sesuai dengan jarak yang biasa temen-temen pakai kalau aku sih pakai 2,5 jadi biar nggak bolak-balik ya nah setelah itu kita mau jahit di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita mau jahit bagian lengan silahkan perhatikan selamat menikmati 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 selamat menikmati